hai 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 Nah halokan kawan berjumpa kembali di channel YouTube si Amang channel YouTube yang selalu konsisten ya membahas tentang tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita pada kesempatan video kali ini si Amang akan membahas tentang bunga yang cukup populer dan sangat mudah untuk dijumpai ya apalagi di musim penghujan ini biasanya bunga ini tumbuh dengan bagus ya dan kalau di musim kemarau eh karena dia kekeringan ya sehingga agak jarang juga tapi kalau musim hujan biasanya bunga ini sedang pada subur-suburnya Hai nah nama daripada bunga ini adalah bunga Zinia anggun ya atau ada juga yang menyebutnya dengan bunga kertas ada juga yang menyebutnya dengan sebutan kembang Ratna ya dan tentu saja ya di sini di Indonesia seperti biasa berbeda daerah berbeda pula namanya silahkan ditulis aja di kolom komentar ya untuk perbedaan nama daripada bunga Zinia anggun ini nah seperti yang sudah saya katakan tadi ya eh pada saat ini sedang masuki musim hujan sehingga bunga Zinia ini sedang tumbuh eh subur-suburnya walaupun disini kondisinya saya rasa eh kurang maksimal ya tetapi eh cukup bagus untuk kita jadikan contoh Hai nah bunga Zinia ini memiliki bunga yang sangat bagus sekali ya dari segi bentuk dan juga dari segi warnanya bahkan bunga ini memiliki beberapa variasi warna nah sementara untuk ciri-ciri daunnya ini daunnya ini berbentuk lonjong agak runcing ke ujung ya dengan permukaannya yang lumayan kasar ya Nah ini kalau dilihat-lihat daunnya ini sebetulnya apa ya seperti lembut saja tapi kalau dipegang sebenarnya daunnya ini agak kesap dan cukup menggelikan juga ya kalau kita pegang secara langsung nah sementara untuk bagian batang pohonnya batang-batang pohon daripada bunga Zinia ini sebetulnya tidak terlalu kuat ya karena dia sejenis tamanaman berbunga untuk tingginya sendiri bisa mencapai sekitar satu meter nah sementara ini yang saya pegang adalah bagian ujung ataupun juga bakalan bunga ya dan bunganya ini terletak pada bagian ujung-ujung dahannya untuk bunganya sendiri ini dari segi bentuk maupun warna memang sangat menarik sekali dan terdapat beberapa variasi warna seperti kuning oran merah sampai merah muda ataupun juga ungu ya dan disini kebetulan hanya ada dua contoh warna ya dan ini yang saya pegang berwarna merah ya dan kondisinya bervariasi ya ada yang belum mekar ada yang sudah mekar ada yang sudah mekar dan mulai layu lagi nah sementara ini eh ada juga di sampingnya merah muda ataupun juga agak keunggu-ungguan ya sebetulnya ini saya bingung juga mau bilang merah muda tapi agak ungu ya mau dibilang ungu juga dekat ke merah muda nah sementara untuk daunnya eh sama saja ya eh dari segi bentuk daun dan dahan lalu kemudian yang lainnya perbedaan hanya terletak daripada warna bunganya saja dan selain itu setelah saya perhatikan disini ada beberapa individu bunga yang dia itu eh lembaran kelopak bunganya banyak ya seperti ini yang saya pegang ini nah ini ini lembaran kelopak bunganya Oh banyak dan menggumpal ya sementara ada yang satu lapis saja alias tidak menggumpal seperti ini dan kondisi seperti ini bisa terdapat dari satu individu pohon ataupun juga tanaman ini entah dia bagaimana caranya bisa begitu ya tetapi kita tidak usah terlalu jauh juga sebetulnya ya kita hanya cukup melihat-lihat dan mengagumi saja kalau dipikirkan sampai terlalu jauh juga saya kira itu harus membutuhkan kecerdasan juga ya Nah kita sebagai orang biasa nikmati saja variasi warna variasi karakter bunga itu sendiri ya Nah sementara eh untuk pertumbuhan bunga ini memang seperti biasa bunga ini tumbuh subur ketika musim hujan dan biasanya kalau kita misalnya dari eh apa namanya dari awal kita menanam satu individu tanaman bunga jenia ini nah nanti ketika sudah berbunga dia bahkan bisa berkembang biak sendiri ya Nah seperti yang ada ini ya yang saya pegang ini nah ini juga tidak sudah ditanam secara khusus ya melainkan dia tumbuh secara sendiri karena di lokasi ini kebetulan sebelumnya sudah ditanami oleh bunga jenia dan bunga jenia ini bisa berkembang biak dengan cara menjebarkan biji-bijinya yang terdapat pada bagian tengah bunganya nah ini bisa dilihat ini pada bagian tengah-tengah bunganya ini terdapat semacam biji-biji ya yang bentuknya mirip seperti biji kuaci ya tetapi dengan ukuran yang lebih kecil nah ketika nanti eh bunga jenia ini dewasa tua dan mengering biasanya biji-biji tersebut tersebar secara alami ya karena dia berjatuhan ataupun juga tidak sengaja tersebar oleh kita mungkin ya manusia tersenggol ataupun juga entah bagaimana dan dari berbagai proses itulah biasanya bunga jenia ini bisa berkembang biak Nah tentu kalau kita mengkondisikan ya dengan secara khusus untuk mengembang biakan tanaman bunga jenia ini saya kira hasilnya akan lebih bagus daripada yang ada pada video ini ya karena di sini hanya berkembang biak secara alami saja karena sebelumnya pernah ditanami satu kali dan untuk perawatannya sendiri bunga ini tidak terlalu rumit ya seperti yang ada di sini dia ketika musim hujan pada tumbuh tidak usah dirawat dibiarkan pun dia tetap tumbuh dan tetap mengeluarkan bunga dan untuk perawatannya saya kira hanya perlu membersihkan tanaman liar yang ada di sekitarnya saja agar keindahan bunga jenia ini tidak tersamarkan oleh tanaman dan liar tentunya Nah oke ya kawan-kawan sekian dulu video kali ini tentang pembahasan bunga jenia anggun ataupun juga bunga kertas ya mudah-mudahan videonya bermanfaat Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi